Perubahan sektor keeper usai di tangan di Luis Mila Persib Bandung belakang ini mulai menunjukkan kebangkitan di Liga 1 2022-2023 Akan tetapi tidak dengan posisi penjaga gawang Persib Bandung yang belum baik-baik saja Namun alih-alih menurunkan pemain-pemain andalanya Pasos justru akhir-akhir ini harus melakukan rotasi kipar Dalam dua pertandingan terakhir saat melawan Rans Nusantara LC dan Arema LC ia melakukan rotasi penjaga gawang Pelatih kipar Persib itu memilih menurunkan Rekirahayu untuk menjaga tembok terakhir tim asal kota kembang tersebut Menanggapi hal ini Pasos pun mengaku sebenarnya ia tidak terbiasa dengan hal ini Bahkan ia mengaku ini menjadi pertama kalinya pelatih asal Brazil itu melakukan rotasi penjaga gawang Sejujurnya saya tidak suka rotasi di posisi kipar Ini baru pertama kali terjadi dalam karir saya di sepak bola Kata Luisinho Pasos sebagaimana dari laman resmi klub pada Kamis 15 September Meski ini pertama kalinya Pasos mengaku pelatih Persib, Luis Mila melakukannya dengan baik Menurutnya judul taktik asal Spanyol itu paham betul bahwa untuk posisi kipar tidak bisa langsung tampil bagus Untuk penjaga gawang membutuhkan proses dan waktu yang cukup agar bisa memiliki kepercayaan diri yang tinggi Oleh karena itulah ia mengaku akan berkolaborasi dengan baik bersama dengan Luis Mila Agar membuat Persib lebih bagus lagi ke depannya Tapi sekarang Luis Mila sangat mengerti dengan kondisi tim Dia tahu kipar itu posisi yang spesial dan memerlukan cukup waktu untuk menuju percaya diri tinggi Sekarang saya dan Coach Mila akan bekerja sama untuk menjadikan tim ini lebih baik lagi Ucap Pasos Lebih lanjut lagi Pasos pun mengaku bahwa saat ini para pemain Persib dalam kondisi mental yang bagus Sehingga ia pun berharap situasi ini bisa bertahan lebih bagus ke depannya Dengan begitu Persib akan tampil konsisten dan bisa mencapai target di posisi atas kelas main Liga 1 nantinya Luis Mila Senang, satu pemain sembuh dari cedera Penyerang Persib S Rawalian sudah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik Dalam proses pemulihan cedera paha yang dialami beberapa waktu lalu Dimana pada sesi latihan resmi jelang menghadapi Parito Putra pada pekan ke-10 Liga 1 2022-2023 Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Yakni pada Kamis 15 September kemarin pemain naturalisasi asa Belanda itu sudah bergabung dengan tim Pelatih Persib Luis Mila Aspas menyambut baik perkembangan kebukaran dari Ezra Walian Namun pelatih asa Spanyol itu juga menyadari pemilik nomor punggung 30 itu masih butuh waktu untuk bisa mencapai performa terbaiknya di pertandingan Ini menjadi kabar bagus buat kami Ia bisa bergabung di dalam latihan tim Tapi tentunya setiap pemain yang bergabung tidak berarti bisa langsung bermain karena kondisinya tidak sama dengan pemain lainnya yang sudah siap Kata Mila di Geraha Persib pada Kamis 15 September 2022 Mila juga mengatakan kehadiran Ezra akan menambah opsi bagi lini depan Persib setelah Ciro Alves dan David da Silva Mila juga mengenal dengan baik karakteristik pemain Ezra karena pernah bekerja sama di tim nasional Indonesia Seperti layaknya Persib Bandung, Barito Putra juga dilanda krisis pemain Walaupun dilanda krisis pemain, pelatih Barito Putra mengaku akan menggunakan cara lain untuk menumbangkan Persib Bandung Bak langit dan bumi Barito Putra adalah penggudi zona merah klasmen Sedangkan Persib Bandung meraih dua kemenangan sejak ditangani oleh pelatih Luis Mila Persib Bandung dipastikan tidak akan menurunkan sejumlah pemain pilar Di kubu Barito Putra juga nampak mengalami badai cedera Dimana dua penyerang asing, Rafael Silva dan Rafinha tidak ikut serta dalam lawatan ke bumi pas Sundan Kapten Rizky Pora dan juga keeper senior Joko Ribowo juga nihil dalam rombongan yang bertolak ke Bandung Striker Afdal Yusra dikabarkan juga cedera saat langkah terakhir Kemudian striker muda milik Barito Rahmat Beri Santoso juga dipastikan absen Karena masih memperkuat timnas Indonesia U20 dalam kualifikasi Piala Asia U20 2023 Caretaker Barito Putra Vitor Tinoco pun mengaku tetap waspada dengan kekuatan Persib Bandung di markas mereka Walau tidak diperkuat oleh Erwin Ramdhani dan kawan-kawan Kita tahu materi pemain Persib bagus Jadi kalau Persib tidak bisa pakai tiga pemain ini, ada pemain lainnya yang bisa main bagus juga Sedangkan kita masih ada empat pemain yang cedera Kita belum pakai full squad Yang cedera tinggal di Bajermasin untuk terapi Kita cuma bawa pemain yang 100% fit Ungkap Pintor pada Awak Media Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!